Halo, saya Aditya Purnama, lulusan program-program beasiswa di Kodim, yaitu Lintas Arta dan Bangkit Akademi 2021. Saya adalah anak pertama dari tiga bersaudara. Bapak bekerja sebagai syukur di sebuah pabrik tekstil di Kabupaten Bandung. Sedangkan Mama adalah seorang ibu rumah tangga yang dulu sempat bekerja sebagai buruh di pabrik tekstil yang sama. Keterbatasan ekonomi keluarga membuat saya harus bekerja dulu untuk bisa berkuliah lagi. Berbekal jasa SMA yang saya punya, saya menjadi buruh di pabrik tekstil tempat Bapak dan Mama bekerja. Di pabrik tekstil, saya bekerja sebagai seorang tracer designer yang bertugas untuk menggambar ulang pola agar dapat diaplikasikan pada kain. Setelah setahun bekerja di pabrik tekstil, saya mulai memikirkan masa depan saya. Saya merasa bahwa saya harus berkembang agar bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarga saya. Setelah resign dari pabrik, saya berkuliah di STT Bandung, jurusan IT. Alhamdulillah, Bapak bantu saya membayar biaya pendidikan tiap semester. Sebetulnya, memang selaku orang tua, berwajib adalah untuk menyoklahkan anak yang semaksimal mungkin. Sebetulnya, kami di sini kan keadaannya ekonominya pas-pasan, hanya sebatas buruh pabrik. Tapi tetap ingin memperjuangkan anak lah, biar lebih daripada orang tuanya, biar lebih maju. Makanya, saya dengan ibunya berusaha semaksimal mungkin untuk menyayai adit, biar apa yang dicita-cirakan adit itu bisa berhasil. Tabungan yang saya kumpulkan selama bekerja jadi buruh, saya gunakan untuk melakit komputer dengan spesifikasi seadanya untuk belajar. Saya merasa tidak enak kalau harus mengandalkan Bapak terus-menerus. Akhirnya, saya memutuskan untuk menjual komputer rekitan saya. Hasil jual komputer ini, saya jadikan modal usaha kecil-kecilan untuk perjualan sepatu. Sayangnya, usaha saya bangkrut. Modal saya habis tak tersisa. Karena saya juga sudah tidak punya komputer lagi, saya memutuskan untuk pinjam laptop teman saya. Saya merasa beruntung, karena rupanya teman-teman saya adalah orang-orang yang sangat baik. Mereka mengizinkan saya membawa pulang laptop tersebut untuk dipakai belajar atau mengerjakan tugas. Saya mulai menemukan titik terang dalam hidup saya di semester 4. Saat itu, saya mulai kenal decoding lewat Instagram. Saya melihat decoding sebagai sumber pembelajaran teknologi yang bisa mematangkan kemampuan teknologi saya. Kebetulan, decoding juga sedang membuka salah satu program beasiswa yang bekerja sama dengan bentas ARPA. Saya daftar dan berhasil diterima. Saya belajar di decoding masih dengan laptop pinjaman teman saya tadi. Namun, ilmu yang saya dapat hanya sampai di tingkat pinjam mental. Akhirnya, saya memutuskan untuk menabung, karena saya ingin ikut kelas berbayar di decoding suatu hari nanti. Sayangnya, tabungan saya tak kunjung suhu. Mau tidak mau, saya harus mencari peluang belajar gratis lain. Pada akhir tahun 2021, saya lihat decoding mengumumkan pembukaan pendaftaran program Bangkit yang diinisiasi oleh Google. Melihat bahwa Bangkit memberikan beasiswa belajar Android sampai ketika mahir, saya jadi ingin daftar. Orang tua saya, khususnya Mama, amat mendukung saya untuk belajar di Bangkit. Begitu saya diterima sebagai kohot di learning pad Android, Mama langsung cari pinjaman untuk membelikan saya laptop berkapasitas cukup. Alhamdulillah, berkat perjuangan Mama dan doa dari keluarga, saya berhasil lulus setelah tempuh lebih dari 900 jam di Bangkit, alur belajar mobile development Android. Selain itu, saya juga lulus dengan predicate distinction, yang mana saya masuk ke dalam 10% lulusan terbaik di Bangkit 2021. Adit cerita ada ini dari Bangkit ya, beasiswa, dan apapun itu, kalau kita buat pendidikan anak, insya Allah pasti dukung. Dan saat itu dia nggak ada laptop, dan kita pun berpikir bagaimana caranya agar dia, kan pendidikan juga harus ada faktor pendukungnya ya. Ya, semaksinya mungkin saya cari pinjaman lah gitu, cari biar dia bisa beli laptop itu. Dan Alhamdulillah, waktu itu meski nyicil juga, Alhamdulillah dapat laptopnya. Selain itu, saya bisa meringankan beban Bapak di semester 7 dan 8, karena saya mendapatkan beasiswa penuh dari kampus. Ini membuat Bapak tidak perlu membiayai kuliah di tahun terakhir sana. Setelah mendapatkan sertifikat dari Bangkit, saya langsung upload sertifikat tersebut ke LinkedIn. Ini membuat saya kemudian dihukumi oleh rekurator Amar Bank selepas lulus dari SDT Bangkit. Beliau menawarkan saya kesempatan kerja menjadi Android Engineer di Bank Suasa tersebut. Alhamdulillah, setelah ikut tes seleksi, saya berhasil menjadi Android Engineer di Amar Bank dan punya kesempatan kerja secara remote di rumah. Kini, saya bertugas untuk mengelola dan mengembangkan fitur-fitur yang ada di aplikasi membaa banking milik Amar Bank yang bernama Senyum. Kemudian, semoga mudah saja apa yang dicita-cita Adit itu bisa sukses. Soalnya, sekarang sudah masuk pintu gerbangnya itu sudah ada. Dengan ikutnya program Bangkit, mungkin kemarin dari decodingnya. Sekarang pintu gerbangnya sudah terbuka lebar, mudah-mudahan cita-cita Adit bisa seberhasil mungkin lah gitu kan. Biar bisa membantu ke adik-adiknya, bisa bersyukur, bisa berbagi dengan saudara-saudara yang lain. Nah, itulah. Bagi saya, tidak ada mimpi yang terlalu tinggi. Jika kita kerja keras dalam mewujudkannya. Perjuangan saya dimulai dari mengenakan seragam pabrik dan meminjam lepok teman. Saya tidak akan lupa. Terima kasih telah menonton!